Intinya itu, dan kita jumpa lagi pada hari selasa nanti, tanggal 16 Agustus, ponis dari pengadilan negeri Bandung untuk kita saksikan, kita datang, kita hadiri, tentunya dengan kondusif, dengan menjaga kondusifitas dan memberikan dukungan untuk mereka. Abu Ya, Habib Bahar, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan Abu Ya HBS Jilin 27 selesai, kebetulan hari ini yaitu agenda duplik, dan langsung dijawab oleh duplik yang barusan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, yaitu sebagai ketua advokat memberan Abu Ya HBS, yaitu Bapak Haji Iwan Tuan Kota Basalamah. Biar lebih abdol, biar lebih lengkap. Ya, hari ini Alhamdulillah sidang bisa selesai sore, tadi dari pihak Jaksa Pemutuk Umum sudah membacakan repliknya ya, replik atas playboy dari penyasehat hukum seminggu yang lalu. Dan tadi juga disampaikan setelah replik, kami menyampaikan secara lisan duplik ya, replik juga menyampaikan secara lisan dupliknya, kami tetap bersikupu, kami tetap menyampaikan fakta-fakta yang ada sesuai dengan playboy kami sebelumnya. Bahwa playboy kami menyampaikan bahwa di sana tidak bisa keonaran itu dikaitkan dengan dimensos, keonaran itu harus real, harus fakta, harus kerusuhan, harus bakar-bakaran, harus real adanya. Bukan kemudian dimensos, itu sudah kami sampaikan sebelumnya juga di dalam playboy kami. Dalam dupliknya tadi juga kami sampaikan bahwa kami berharap dengan majelis hakim, diketuk pintu hatinya oleh Allah SWT, untuk memutuskan yang terbaik ya, yang terbaik buat Habibana Bahar Dismir. Kita mengharapkan hakim clear dalam menegakkan keadilan, karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sesuai dengan saksi-saksi, saksi ahli fakta, saksi bukti, saksi para keluarga korban, saksi ahli Dr. Muzakir, saksi Rafael Harun, saksi sosial media Mustafa Narawardaya, kemudian saksi-saksi yang lainnya, saksi Fadlizon, yang melihat langsung korban KN50 waktu itu, Nam Suhada. Benar, ada luka, ada lebam, ada indikasi penganyayaan. Semuanya itu semua kita sudah sampaikan dalam playboy kami. Sehingga kami berketetapan bahwa Habib memang dalam konteks ini tidak melakukan berita bohong sebagaimana yang didapu akan oleh Jaksa Puntung. Kami menuntut supaya hakim, majelis hakim, membebaskan keadilan bahan. Intinya itu. Dan kita jumpa lagi pada hari Selasa nanti, tanggal 16 Agustus, ponis dari pengadilan negeri Bandung, untuk kita saksikan, kita datang, kita hadiri, tentunya dengan kondusif, dengan menjaga kondusifitas, dan memberikan dukungan untuk Abu Yah, Habib Bahar, disini. Terima kasih. Sekron, Alhamdulillah, seperti yang dijelaskan atau keterangan daripada Pak Iwan, yaitu Alhamdulillah sudah dijawab langsung. Hariannya mau menunggu beberapa hari lagi untuk duplik, Pak Ji, ya. Langsung dijawab. Berhasil, nanti kita tanggal 16 Agustus, yaitu ponis atau pulisan. Makanya, kalau betul-betul mendukung, mencintai, ya, semua harus peka. Dan doakan, doakan, doakan Habib Bahar, doa dari muntah istu dari semua umat, agar Allah menggerakkan hati majlis hakim yang mulia, ya, mukallibalkulub, membalikan hati beliau agar memutuskan dengan keadilan. Amin. Syukraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.